Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016. Opini wajar tanpa pengecualian ini pertama kali diraih pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun 2004. BPK juga memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada 74 kementerian dan lembaga. Sementara ada 8 kementerian lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geospasial, LPPTVRI, dan Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku siap menindaklanjuti beberapa hasil temuan BPK dalam exit meeting. Pihaknya pun siap memperbaiki LKPP. Di samping itu, pemerintah nantinya juga akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai laporan keuangan pemerintah pusat. Ada beberapa laporan yang menjadi fokus pemeriksaan BPK terhadap Kementerian Keuangan, antara lain subsidi angkutan kereta api, piutang pajak, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Karena kita memperhatikan dari sisi kualitas kita, di dalam membahas dengan BPK, dengan DPR, kita akan makin terus memperbaiki tidak hanya dari sisi berapa uang dibelanjakan, jumlahnya, besarannya, namun juga kita akan mulai tertib di dalam membukanya, melaporkannya, dan juga tertib di dalam memantau hasilnya, tidak hanya berapa kemudian ada di dalam APBN. Terima kasih.